Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel, bareng gue Ocel. Nah, kali ini gue mau kasih share beberapa produk untuk hair care, buat kalian yang punya permasalahan rambut rontok atau rambut yang tiis. Jadi, kalau misalnya kalian punya permasalahan tersebut, please keep on watching. Oke, kalau misalnya kalian follow gue di Instagram, pasti gue sering banget tuh sebenarnya sharing mengenai rambut gitu kan. Either ngewarnai rambut, gimana cara ngerawat rambut. Nah, cuman biasanya lu banyak sering ditanyain gimana sih caranya untuk mencegah kerontokan rambut, apalagi untuk rambut yang sering diwarnain kayak gue gitu. Sebenarnya gue tidak tahu caranya gimana, cuman memang karena banyak pertanyaannya seperti itu, gue akhirnya coba-coba mencari shampoo-shampoo yang mana sih yang kira-kira works untuk mengurangi rambut rontok gitu. Sebenarnya rambut gue itu rontoknya juga normal gitu, masih rontoknya 100, gak sampai 200 helai per hari, pokoknya masih dalam keadaan normal. Salah satu pertanyaan yang sering gue dapetin tentang rambut selain adalah cara ngerawatnya, gimana cara cat rambut yang aman, biar gak kering dan segala macem, itu satu hal yang sering ditanyain gimana mengurangi rambut rontok gitu. Nah, sejujurnya gue tidak tahu karena gue tuh tidak pernah mengalami yang namanya rambut rontok yang hebat banget. Mungkin dulu pernah banget, tapi itu gue sampai harus ke dokter. Nah, cuma setelah itu gue tidak pernah namanya rambut rontok yang super mengerikan gitu. Biasanya memang rontoknya senormalnya aja. Misalnya saat gue keramas, pasti ada beberapa lelah yang copot, atau saat gue nyisir, pasti ada yang copot. Jadi, sebenarnya rambut itu rontok setiap harinya tuh normal dalam jumlah yang gak nyampe dari 100 piece gitu. Intinya yang masih tipis banget, bukan yang sampai kalian bisa gumpelin itu menjadi satu gumpalan rambut yang gede gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya memang kalian punya permasalahan rambut yang rontoknya mungkin luayan parah, atau rambut kalian tiba-tiba menipis, atau memang kalian lagi pengen nebelin rambut, Nah, gue akan ngasih beberapa rekomendasi shampoo. Ini semuanya udah gue pernah pake. Dan ini memang works banget buat satu memperkuat akan rambut gue, sama memang banyak anak rambut yang tumbuh gitu. Jadi, kita mulai aja. Nah, pertama ini adalah si O-Sweet Shampoo, yang sebenarnya gue gak tau ini barangnya barang lokal, atau barang dari Singapur gitu. Karena dia namanya O-Sweet Ginger Shampoo Singapur, ada Singapurnya gitu. Cuman, ini tuh gue udah pake sampe botol kedua. Jadi, pertama gue beli yang kecil ini, ini tuh cuma conditioner doang. Udah gue buang sampo-nya, akhirnya udah abis. Terus, gue beli yang full size-nya akhirnya gitu. Gue sangat tidak menyangka-nyangka, kalau si sampo ini tuh se-efektif itu untuk bikin anak rambut gue numbuhnya banyak banget gitu. Jadi, kandungan jahe yang digunakan itu namanya bentong ginger. Pengisinya si bentong ginger ini tuh memang untuk meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala kita. Terus, dia membantu juga untuk ngurangin ketombe, dan juga mengurangi rambut rontok gitu. Nah, selain dia ada jahenya, dia juga ada yang namanya citric acid. Ini juga yang ngebantu sih untuk memperlancar sirkulasi darah di kepala kita. Nah, kalau misalnya sirkulasi darah kita tuh lancar, berarti pertumbuhan rambutnya juga akan lebih normal atau bisa lebih cepat lagi. Nah, yang gue rasakan ketika gue menggunakan shampoo ini, ini super magic menurut gue. Karena kayak gue bilang tadi, rambut gue tuh rontok ketika gue keramas. Terus, kalau gue mainin pake tangan, pasti ada yang copot. Atau setelah abis keramas, gue sisir tuh pasti ada yang layan yang copot. Nah, cuman setelah gue menggunakan ini, mungkin sekitar sebulanan, itu tuh sama sekali gak ada yang rontok at all. Gak ada yang copot satupun. Mau gue sisirnya berkali-kali, kayaknya gak kasar ya, tapi senormalnya gitu. Atau gue keramas dua hari, gue baru keramas, itu tuh gak ada rambut yang rontok sama sekali. Terus, itu tuh penggunanya memang setelah dua, kayaknya hampir mau sebulanan, gue baru ngerasain hal itu. Terus, selain itu, memang gue juga ngerasa banget, kalau anak rambut gue juga semakin banyak. Dan salah satu yang gue enggak banget saat gue pake, jadi gue tuh punya permasalahan yang namanya disini gue tuh rambutnya tipis gitu. Jadi, emang sempet kemarin tuh kalau diginiin tuh keliatan banget kulit kepalanya. Sama kalau misalnya gue kuncir kayak gini, ini sini gue tuh selalu banyak anak rambut yang kayak ngembang banget, yang kayak bikin berantakan. Nah, sekarang tuh udah gak ada, karena anak rambut gue udah tebel tuh, udah kayak jadi poni sendiri gitu. Jadi, inilah sampo yang menurut gue sangat efektif untuk mengatasi rambut yang rontok dan juga akar yang sangat rapuh. Nah, untuk harganya memang mahal. Untuk yang ini tuh kalau gak salah harganya 250 ribu satu sampo deh, kalau gue gak salah. Either sepaket 250 ribu atau 250 ribu satunya gitu. Cuman, kalau misalnya kalian beli yang gede, itu harganya 500 ribuan, tapi itu udah dapet sampo sama kondisioner yang ukurannya sekitar, kalau gue gak salah 500 milik, pokoknya itu gede banget. Gede banget. Nah, walaupun dia harganya sebenernya mahal, tapi ini tuh seworth it itu, karena satu botol ini tuh gue bisa hampir 3 bulan pakainya. Padahal gue rambut itu hampir setiap hari gitu. Kenapa dia bisa banget awet? Karena sebenernya si sampo ini tuh teksturnya kental banget, jadi kalian cuma cukup pake sedikit aja tuh, udah cukup banget buat bersihin satu kepala kalian gitu. Walaupun rambut gue kayak gue ini tebel banget, jadi cuma pake sedikit, udah cukup gitu. Terus kita masuk ke produk kedua, ini adalah kalau misalnya kalian nonton FD Babes Monthly Favorite tahun lalu, aku lupa bulan berapa, ini adalah sampo kesukaannya Arinda, karena ini katanya yang ngebantu banget buat Arinda rambutnya bisa panjang dan gak banyak rontoknya. Ini adalah Bibotanics Strengthening Shampoo with Royal Jelly gitu. Jadi kayak namanya aja dia ada Royal Jelly di dalamnya, cuma selain itu dia ada Pro Vitamin B5, ada Arniac Extract, Ada Natal Extract, sama Kafein, dan Brewer Yeast gitu. Jadi emang ini kandungan-kandungan yang fungsinya untuk memperkuasi akar-akar rambut itu tadi. Sama dia juga menstimulasi untuk supaya kulit kepala kita tuh memproduksi anak rambut yang baru gitu. Nah ini tuh gue baru pakenya sedikit banget, dan ini udah mau, kapan ya gue beli ya? Kayaknya bulan Desember gue belinya. Nah gue tuh belum terlalu pake lama banget, dan gak terlalu sering karena gue rutin dengan semua shampoo yang gue punya gitu. Karena kan gue punya permasalahan rambut sendiri-sendiri gitu, beda-beda gitu. Jadi ini tuh gue belum terlalu ngerasain sebenernya efeknya gimana. Cuman kalau di Arinda ini works banget, dan memang banyak banget nih anak. Kalau misalnya gue ketemu tuh dia banyak banget anak rambut yang naik-naik gitu. Jadi memang shampoo ini tuh efektif banget sih, kalau di Arinda untuk numbuhin si rambut tersebut. Nah untuk harganya gue lupa, ini kisaran 200-300 ribuan, cuman dia itu isinya 280 mili gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau tau lebih detail harganya, gimana cara belinya, bisa langsung kontak ke Arinda, karena ini dijualan dia juga. Jadi inilah si Be Botanics, kalau memang kalian mau coba shampoo doang ya. Nah terus kita masuk ke produk ketiga, ini tuh harga yang salah satu paling penting jangkau. Dan memang ini juga works juga yang gue pake gitu. Di dalam shampoo ini tuh ada kandungan ginsengnya juga, namanya tuh Panax Ginseng Extract, yang sama fungsinya itu untuk menstimulasi pertumbuhan rambut. Nah cuman dia juga ada yang namanya Pumpkin Seed Extract. Nah Pumpkin Seed Extract ini tuh fungsinya untuk memblokir hormon pemicu rambut rontok, atau yang namanya DHT Natural Blocker gitu. Jadi yang gue rasakan memang rambut gue jadi kayak lebih cepet panjangnya gitu, padahal untuk takaran gue ya rambut gue tuh lumayan lama gitu tumbuhnya gitu. Cuman kalau misalnya pas gue pake ini, gue ngerasa cepet banget tumbuhnya gitu. Dan emang akarnya juga jadi lebih kuat gitu. Gimana gue tau? Nah sebenernya gue banyak uban nih di kepala. Jadi pas gue pake shampoo ini, si uban-uban ini tuh jadi susah ditariknya. Jadi kayak beneran butuh effort. Padahal kalau misalnya biasanya tuh kayak gue tarik gitu aja tuh dicopot. Nah ketika gue pake ini, itu kayak lebih gue perlu effort banget buat menariknya gitu. Itu sih salah satu yang gue rasain ketika menggunakan si Air Hair ini. Terus dia juga wanginya enak banget. Wanginya segar. Agak sedikit ada bau mentolnya, tapi dia gak berasa kuling juga di kulit kepala gitu. Ini gue suka banget sama si Air Hair ini. Dan harganya tadi gue bilang juga cukup terjangkau. Ini kalau gak salah di bawah 100 ribuan. Itu tadi tiga shampoo yang memang gue pake dan gue merasa works untuk mengurangi rambut rontok. Nah cuman kan ini range harganya lumayan-lumayan nih. Ini tuh di atas, gue lupa detail berapa, tapi ini kisaran ratusan ribu. Nah cuman kalau misalnya kalian memang on budget, ada juga kayak ini nih ada sun silk. Nah ini juga sama. Kandungannya ada collagen dan juga ada ginseng yang seraknya juga. Itu fungsinya kayak tadi, untuk memicu pertumbuhan rambut gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian masih on budget banget, bisa nyobain dari sun silk. Ini sun silk yang super shampoo by rambut rontok, kolagen plus ginseng. Itu tadi rekomendasi shampoo yang menurut gue efektif banget untuk mengurangi rambut rontok dan menebalkan rambut. At least yang tiga ini udah gue pake. Terus selain ini sebenernya banyak banget produk-produk lain yang bisa membantu juga untuk mengurangi rambut rontok. Ada hair serum, ada hair tonic, dan segala macemnya. Nah kalau misalnya kalian pengen tau produk-produk lainnya, pendukung lainnya, let me know di komen bawah, nanti kita bawain dan gue kasih rekomendasi lainnya. Sama kalau misalnya kalian mau baca review-reviewnya dari members female daily yang lain, gue yakin ini semua udah ada di FD Apps Review gitu ya. Jadi itu aja dari gue. Thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye!